6 plus 6 plus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Imran Paseh Kembali berjumpa Dengan saya Imran Paseh Malam ini saya Berkesempatan Bersatu Rahmi ke rumah Bang Halim, kediaman Bang Halim AB Ini rakan Malamnya Lungjak sabu Bang Halim Katrik malam rompak Jadi Bang Halim, izin lelong video Jadi Sambilan Telah turah mi Tentailah Tajib kupi sabah gelah Bincang-bincang Jadi Bang Halim Nyo Pak Lul Apa kan kan jaringan tak lemah Bila semua Ya Hai Lagi haba itu Si Sini kan Perah Covid Oh ya Pandemi Segala macam kan Tadi kan Tak relax Tidak kan Satu Rahmi Di rumah Di rumah Ya bang Tapi lelongkah lah Lebih nyaman Sini Lebih nyaman di rumah Ya Ya Saya tanya Dumpat nyaman kan Tak Tak Tadi Huluk Tadu kedai kupi Kat nyaman Tadu Tidak 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 Selat Rahmi Selat Rahmi Tidak 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 Tapi bang Lungkalan Perkembangan Politik Ataupun Perkembangan Tentang Situasi Aceh Utara Dan Republik Tidak Ikuti Tapi bang Ya Pasti Ikuti Kan Saya Tanya Kan Tidak 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 Jadi Kan Lelik Lelik Jamun Jadi Akses Informasi Nah Hino Tabih Bukan Bukan Informasi Komunikasi Rakan Segala Macam Teman Yang Lebih Afdal Jih Menyik Tanya Nama Sapa Sapa Sharing Langsung Tapi Nak Rakan Rakan Kadang Nak Duduk Apa Habang Nengke Selagi Lung Malam Nyo Kuk Trip Karun Jana Lung Jak Barum Ruan Kadang Lung Hanawater Kadang Ruan Hanawater Lung Telepon Mahalim Lung Jak Rumah Lung Lung Jak Bukan Jara Bunuh Makasih Lung 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 81 Lung Ok Sahabat Imran Pasir Saat ini Geno Lung Lung Jangan lupa bincang-bincang Jangan lupa bincang-bincang Mungkin satu Jangan lupa masalah Masalah perkembangan politik Jangan lupa bincang politik Jangan lupa bincang Jangan lupa bincang Jadi Menurut agalan perkembangan Kau ramai tak Yang kak Yang kak Tampil-tampil Yang kak Nyatakan diri Untuk mencalonkan diri Apakah sebagai nomor satu Aceh Utara Ataupun Menunggu di Pinang Untuk nomor dua Aceh Utara Tapi Menurut agak secara pribadi Kita harus Jangan lupa bincang Ya Ya Cerita yang lupa bincang Bincang-bincang Bincang-bincang Mereka sering Bincang-bincang aktif Untuk jalan bupati Aceh Utara Kalinya Menurut agak Menurut agak secara kepartaian Siapa yang diusung oleh partai Menurut agak pribadi Menurut agak Yang pertama Secara kemampuan Kapasitasnya Yang urunya Mandua Yang cocok Orangnya Antong Yang Jadi Mereka Menurut agak Bincang-bincang Bincang-bincang Bincang 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 Tidak Telak Kota atau provinsi Anaknya orang-orang yang bermukum Perkara-perkara perjuangan Nyahinan yang landasan ketanya pun Mesti dia pegah Oh Bang Halim cocok ke Bandung ketanya cocok je Yang menurut Lung peribadi Itu salah pemaham rakan-rakan Penonton ke Oh kan ramai yang nonton video-nya Oh Bang Halim kakak jalan rau pati Bang Halim pernah jalan rau Yang Lung nak pegah mana Bandung ketanya cocok je Bandung ketanya galak je Tapi kemudian Ketanya menurut lho Ketanya perjuangan Landasan je jelas Landasan je adalah landasan perjuangan Kepua gam dimedame Kemudian pasca damai Bagaimana kemudian menentukan Seorang pemimpin Yang dianggap Ik ke pemaju waceh Ik ke meaceh ke arah yang lebih Ketika mencikut ke perjuangan Ini akan bermakna Tak menafi bahwa Akidah misi agama kan Ketika tamcikut ke perjuangan Kepemimpin dalam perjuangan Adalah orang-orang yang Mumpung ke perkara agama Sebab salah Sabah poin dari Maksud rakan-rakan Jaya merdeka Wanya adalah Bedang dolat Allah Jadi sementeng yang Jid ke pemimpin Aduh menarik perjuangan Yang landasan je jelas Jelas bahwa orangnya Jid ke pemimpin Untuk ke akomodir Pura kepentingan-kepentingan Sino di Aceh Buka di kabupaten Di kota Atau di provinsi Jadi Mesti belum galak ke upati Terus galak ke upati Galak ke wali kota Segala macam Hanya masalah Jid galak Tetapi Tanya harus akan lanjut Sesuaihan dengan Cita-cita perjuangan Ketanya Gak Gak Galak-galak Itu Tenteng dalam politiknya Ada Ada masalah-masalah Bilapiah Dan lain segala macam Hanya mungkin Mesti Tanduk bupati Wali kota Tanya Cita-cita Perjuangan Itu sangat mungkin Tetapi dengan mekanisme Tanya dalam Mingkai demokrasi Dan lain segala macam Bagaimana Berpolitik Bagaimana Bagi Bancara Tanya Sabah Bagi 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 Ketika kita Pemimpin Pak Iban Sejarah Ekonomi Masyarakat Sejarah Pendidikan Masyarakat Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal Yang Di Aceh Ya kan Bekara-bekeranya Sehingga Kita Tanya Oh Pak Iban Tidak Pemimpin Layak Jadi Tau Bahwa URNya Memang Layak Pimpin Aceh Layak Pimpin Kabupaten ataupun layak kepimpin kota. Ini adalah pikir Pak Imran yang pertama lagi kita bapak Imran bahawa semua kita ini cocok menjadi pemimpin. Tetapi kita punya landasan bahawa landasan yang kali berdentik di rungu-rungu awal terutama oleh Allahu Ya'ab Teguh Hassan Muhammad Ditiro bagaimana ideologi perjuangan bagaimana akhlak pemimpinnya sehingga kita cocok, taduk dalam sistem yang golong tamu rungu kepada sistem Islam secara kafah. Jadi ketika tanya untuk Kenan, tanya berlantaskan Islam, tetapi tamu hukum Kenan itu adalah bukan dengan hukum Islam. Yang harus dipahami oleh bagaimana seorang pemimpin jaduk Kenan dengan ada nilai-nilai kearifan lokal. Ada hal-hal yang sifatnya dilematis di tengah masyarakat. Sehingga ketika nak hujatan, nak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan lain segala macam, kita tanya, kita jawab sebagai salah sitro pemimpin yang berasal dari historis Aceh, berasal dari nilai-nilai perjuangan dan lain segala macam. Jadi kita fikir, ini bukan perkara sitro pemimpin yang galak atau hanya galak jika pemimpin, cocok, hanya cocok. Tetapi tanya, kita ulang bahwa ada landasan yang bagus bagaimana pas cadama itu, seorang pemimpin layak dikatakan menjadi pemimpin di Aceh. Bapak Maksudtu, ini karena ada beberapa tokoh yang sudah muncul sebagai calon ataupun balon Bupati Aceh Utara apakah? Karena kita tinggal di Aceh Utara, kan? Jadi, menurut Bang Ali, seorang yang lebih cocok ataupun seorang yang lebih mapan dalam hal segala bidang yang menyangkut dengan bakal calon Bupati Aceh Utara ke depan. Karena kita lihat di Maksud, ya. Saya pergi seorang, salah seorang pegiat Maksud, dia tenteh bak Maksud, kalen. Nah, padu-padu beror tokoh yang kau muncul. Jadi, menurut pandangan Bang Ali, seorang yang lebih cocok ataupun yang lebih layak. Ada masalah anda sebut, tu? Ya, menyebab alun, menyebab alun. Yang cocok menjadi Bupati di Aceh Utara adalah orang-orang yang paham landasan perjuangan. Jadi, ada masalah. Jadi, ada masalah. Ketika orang-orang yang keduk, tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam perjuangan, cita-cita awal, tidak mengakomodir. Dan, orang-orang yang ketanda-jahol dalam MUIW Helsinki-nya, poin-poin yang manduk, yang diimplementasikan, yang dijalankan. Tidak ada, padu-padu berklasifikasi kategorinya, ada, eh, silahkan. Silahkan, eh. Silahkan, eh, ada masalah. Bukan, mesyu kita tanya, adakah identik, dan identik dengan partai Aceh? Ya. Bukan harus partai Aceh, tidak berkaitan. Ya. Karena menyatakan lainnya, adalah partai Aceh adalah salah satu partai yang manteng KOMI. Bukan partai di luarnya, anak KOMI, untuk menggunakan Aceh? KOMI juga. Mungkin KOMI sih, nah, rakan-rakan getanya yang di luarnya, juga KOMI berpikir tentang Aceh. Tetapi, berpikir tentang Aceh ini, tidak, tidaklah berpikir, eh, bagaimana metode-metode awal dan, eh, jino dijalankan, tidak. Tapi, eh, bagaimana melihat Aceh ini, projena konflik, kemudian ada damai, pasca damai, ada hal-hal yang harus, eh, diakomodir oleh pemerintah, untuk menjalankan, yang terkandung dalam MOU Helsinki, dalam UBA, dan lain segala macam. Jadi, kembali lagi, tanya-tanya pun, Pak Imran. So, kandidat yang cocok di Aceh Utara. Kan, dah banyak yang muncul kan, dalam Mei kan. Saya menyertakan lain, jino kan. Haruskan kita yang olah, mihanatong rio. Ilo mihanatong lo, angkuduku. Ilo so yang tau. Nyan pikiran pragmatis kan. Pikiran pragmatis, ketika misal. Kedua aku tunat berge-e. Kok beratkan lah. Kedua aku tunat lah. Hanya ke, yang pilihan kan. Tak lah, Pak Tanya kan. Leng kalak aku rilein ni. Tereng kalak aku rilein lo. Bebas berpendapat balik. bebas. Tapi ketika kembali ke histori, kembali ke sejarah Aceh, bagi bahasidara pemimpin, Bupati Aceh Utara, bagi bandar kalah, adalah orang-orang yang faham. Yang faham dengan nilai-nilai perjuangan, yang faham dengan tujuan dari damai, yang faham dengan tujuan. Karena dia berawal dari Sinan. Berawal dari pasca damai, dan dalam politik Indonesia, ataupun dalam politik demokrasinya, kalau dia tak ada tangan MOU antara RI dan GAM. Cuma yang Tanya Hanna merujuk, Hanna tengok, mungkin kan. Hanna. Jadi, jadi menyebabkan proses, jino kan, demokrasinya kan, tidak menentukan hasil. Ya, ya. Jino kan, mesti ada pemilihan, pemilihan langsung, segala macam. Maka jino, salah satu tugas pemimpin, bagaimana, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, bagaimana, tapi dia siapa-apa pemimpin. Menjadi alam demokrasi, jino kan, kadang-kadang masyarakat, dengan tajuk peng, dengan tabi'i, sapa-apa-apa lah. Yang Bang Imran, kok juga lahkai pijik ke, Akai Bang Imran, kan, nak ketimbaya kupi. Ya. Yang pijik, pijik kan, lakna ke, ke je. Mereka pijik, tepukkan nyanyi carang, hai sabak kan, yang kak, kutuk dati, sabi, segala macam. Ya. Jino kan, casing kan, kenaipu. Jangan tertipu dengan casing. Ya. Jangan tertipu dengan kulit luar. Ya. Donjak, bukut, cover. Okey, Balim. Kini kirim-kirim salim, lepucu. Jino kan, jino lah, ke maaf bang. Jino ku bertanggung bak channel youtube lung, Imran Paseh. Jadi, ni kirim salim ke rakan-rakan, sama salah cina. Jino katan itu, sebab. Ya. Ya, terutama salim kepada rakan-rakan Bandung, yang nonton, channel, youtube, Bang Imran Paseh. Dan fikir, beliau juga salah satu, kader, dari, pemuda-pemuda, yang punya, keinginan, punya niat, melihat Aceh, dari, bingkai yang sebenarnya. Pakiban, itu Aceh, sehingga penyampaian-penyampaian, pesan-pesan, melalui youtube, dan melalui media sosial, bisa jadi, masih banyak kekurangan. Bisa jadi, punya banyak kelebihan. Tetapi, sini oke, kontribusi, kita nonton, sehingga, konten-konten youtube, yang berpengar di Bang Imran, menjadi, sebuah pelajaran, jika edukasi, kepada masyarakat ramai, terutama kepada masyarakat, masyarakat kalangan, menengah ke bawah, yang, harus takui, diketahui, bahwa, baik secara, pemenuhan, tentang pendidikan, tentang ekonomi, nyoman dan kurung, karena, menyohana, lagianyan, tentu, terjadi, kesalahan-kesalahan, dalam, memahami konten, yang berpengar di Bang Imran. Jadi, terima kasih, terima kasih, kepada Bang Imran, dan kepada, rakan-rakan mandum, yang nonton, konten youtube, Bang Imran nya, berjad, ke, saboh, makna, berjad, ke nilai-nilai positif, bermantung, yang ke, tayang oleh, Bang Imran Pasir, di akun, youtube, Oke, oke, terima kasih, Walim. Terima kasih, sahabat Imran Pasir, semuanya, yang sudah menonton, channel youtube, Imran Pasir, selama ini, dan terima kasih juga, atas supportnya, yang telah subscribe, ataupun, yang telah membagikan, video-video saya. Saya, dari, kediaman Bang Halim Abe, Atif Jat Paluhlada, mengucapkan, terima kasih, kepada, sahabat youtube, terutama youtuber Aceh, yang berada di seluruh Aceh. Sampai ketemu, besok pagi, ataupun besok siang, di channel youtube Imran Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.